Kalau memakai kulit babi, hukumnya tidak sama dengan makan daging apa? Babi Jadi, babi ini haram kulitnya, badannya Haram, ya Dan dia, apa namanya? Najis, ya Dia adalah hukumnya apa? Najis Aulah makhin zilin fa'innahu rijusun Kata Allah, atau daging babi karena itu adalah najis Jadi dia secara seluruh tubuhnya adalah najis Nah, ada sesuatu yang najis karena ada sebab Jika sebabnya dihilangkan, maka jadi tidak najis Contoh Ada saya ulangi, ada sesuatu yang asalnya tidak najis Namun jadi najis karena ada suatu sebab Kalau sebabnya hilang, jadi tidak najis kembali Contoh Sapi, ya Atau bangkai sapi Bangkai sapi Itu hukumnya najis Bangkai sapi, bangkai kambing, bangkai ayam, itu semuanya hukumnya Najis Kenapa? Di antara sebabnya, kata perulama, karena Darahnya terhalangi Sehingga dia mati dalam kursi darah masih ada dalam tubuhnya Dan di antara yang najis adalah Audama masuhan, atau darah yang mengalir Tidak boleh kita kemudian Ngumpulin darah, kemudian kita rebus, kita goreng Ini sering jadi makanan Saya dulu masih kecil Pernah makan ini Dan saya ingat rasanya enak Apa namanya itu? Didi Dendeng Marus Itu bahasa Betawi kali Bahasa Jawa apa? Saya lupa makan Jedeh Iya, jedeh itu Saya pernah makan Karena orang tidak tahu hukumnya apa? Itu damah masuhan, darah yang mengalir Dan dia hukumnya Bangkai Najis Meskipun sudah digoreng Kita pegang najis Satu di tangan Hukumnya Najis Sehingga Kenapa najis? Itu Allah yang kasih najis Mau dia apain? Allah bilang najis Nanti mau apa? Nah, kalau darah tersebut terperangkap dalam tubuh hewan Dia meninggal tidak disembelih Jadi bangkai Maka bangkai tersebut menjadi apa? Najis Nah, kata para ulama Kata Nabi SAW Kecuali kalau Disamak Asalnya sapi itu tidak najis Artinya sapi tidak najis Tapi karena dia dalam nyara darah menjadikan dia najis Maka sapi itu menjadi tidak najis Nah, tapi kalau kulitnya disamak Dihilankan seluruh yang berkaitan dengan minyak-minyak dan cairan Sehingga menjadi sangat kering Maka menjadi tidak najis Ya Waktu Nabi melihat sebagian orang membawa Bangkai kambing Nah, Nabi SAW mengatakan Kenapa tidak disamak? Kalau sudah disamak Maka Fokot tohur Ida dubigo Fokot tohur Kata Nabi SAW Kalau sudah disamak Maka menjadi suci Kenapa? Karena kulit yang tadinya Ada cairannya Ada minyaknya Ada Sel-selnya Atau ada apanya Pokoknya yang berkaitan dengan darah Kemudian kalau disamak Sehingga dihilangkan seluruhnya Maka ini Sudah tidak najis lagi Dan ini tidak berlaku pada babi Karena babi kulitnya sendiri itu apa? Najis Tidak bisa disamak Sama kita menyamak kulit anjing Tidak bermanfaat Tidak bisa Nah, sekarang kulit babi disamak Dijemur Dijadikan sepatu Tetap saja tidak Boleh Tidak boleh Hanya saja para ulama Khilaf tentang bulu babi Karena bulu babi tersebut Dia tidak Ada sel kehidupan di situ Artinya kalau Contoh seperti kambing Kambing itu kalau masih hidup Semua yang terpotong dari hewan yang hidup Jadi bangkai Contoh ada kambing Lewat kemudian antum Pukul Kakinya lepas Putus Kaki ini tidak boleh dimakan Karena kaki ini ada lepasan dari Hewan yang masih hidup Faham? Tidak boleh antum ambil Wah, mumpung dapat kaki kambing Masak, tidak boleh Itu bangkai Tetapi kalau antum dapat kambing Antum cukur bulunya Dia menangis tidak waktu di cukur bulunya? Tidak, karena tidak ada rasa sakit yang dia rasakan Maka bulu kambing itu meskipun diambil dari kambing yang masih hidup Dia tidak bangkai Paham? Beda dengan tangan Kalau tangan antum potong Lepas jadi apa? Bangkai Karena ada sel kehidupan di situ Ada pun Bulu kambing Kalau antum potong Jadikan wall Dan memang sering dipotong Tunggu lagi Potong lagi Itu tidak najis Karena tidak ada Kehidupan di situ setelah dipotong Setelah tidak merasa sakit sama sekali Ya Nah Demikian juga babi Babi bulunya ada khilaf Bulunya ini kan kalau dipotong tidak apa-apa Dijadikan kuas Dijadikan apa ini Jadi masalah Khilaf Dan banyak Buat kue itu ternyata dibuat dari apa? Bulu babi Karena lebih lembut Lebih apa Lebih macem-macem Mending tidak usah Kalau itu tahu kuas babi Tidak Buat ngecat tembok aja Kalau buat makanan Aduh bahaya Tapi kalau kulitnya Maka tidak boleh Meskipun sudah disamat Sudah dikeringkan Dijadikan Sepatu Tetap saja Najis Maka Ibu ini yang tadi Punya sepatu terbuat dari Kulit babi Mending dibuang Mending dibuang Apakah hukumnya sama dengan Makan daging babi? Jawabnya tidak Ini tidak dimakan Cuma dipakai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!